Intro Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner kali ini kita akan sharing atau berbagi mengenai bagaimana sih menangani anggrek jika setelah beli dari online atau marketplace mari kita ulas mengenai packagingnya paket nampak bagus, tidak ada yang cacat atau rusak atau penyok boxnya jadi terlihat sekali kondisi paketnya sangat rapi jadi paket ini saya beli dari marketplace alamat pengirimannya itu 2 hari ya cukup cepat dan lumayan sih karena saya terima barangnya dari pihak ekspedisi dia menempatkan paket ini di samping kursi supir persis di pendidikan jadi tidak ditumpuk di bagian belakang nah disini saya gunting dulu bagian ujung kita buka secara perlahan kita cari sisi atas dan bawahnya ya agar pen tidak terbalik atau digeritakan saja secara vertikal atau tidur biar kita tidak menggoncang atau membalik paketnya tidak perlu terburu-buru dalam membuka paket anggrek kita ini karena jika buru-buru bisa jadi kita malah memotong daun atau batang atau bunganya kan malah jadi repot sendiri nanti kita malah jadi kecewa terhadap isi paketnya ya nah sudah terbuka kita lihat disini packaging dalamnya cukup bagus terus di bagian bawah dia dikasih tali rafia lalu bagian daun diberi atas koran atau paper dan di bagian bunga di atas karena anggrek yang saya beli ini sudah posisi knop dan berbunga dia dikasih foam foam halus meskipun kita harus membersihkan di bagian knop atau bunganya tapi setidaknya foam ini ternyata sangat aman sekali dibandingkan dengan kertas ya kenapa saya bisa bilang begitu karena kertas kalau hanya di lipat dengan bunga atau knop itu pasti akan sobek atau nanti bunganya sobek kalau enggak ya knopnya bisa patah atau rontok oke berikutnya mari kita buka kertasnya kita lihat disini dia dikemas menggunakan soft pot di bagian akarnya lalu kondisi daun daunnya cukup segar masih hijau ya kita lihat ya kondisi daunnya segar sekilas aja kita lihatnya lalu kita ambil plan berikutnya pengemasan cukup api di bagian akar dikasih media dan diberikan soft pot kita buka papernya nah disini juga terlihat kita lihat daun cukup mulus masih hijau dan tidak ada yang layu anggar yang saya beli ini adalah anggar ke bulan kalau membeli anggar ke bulan pastikan daun itu menghadap ke atas semua kalau daun menghadap ke bawah atau udah lunglay berarti dia kurang cairan atau kurang nutrisi secepatnya kita buka kita angin-anginkan nanti nah kita lihat juga disini knobnya aman semua tidak ada yang rontok oke setelah kita keluarkan buah anggar ke bulan tadi dari paketan kita tidak langsung tanam ya akan tetapi biasanya anggrek-anggrek ini saya geletakan dulu atau saya angin-anginkan dulu di pot jadi anggrek itu saya diamkan di pot saya angin-anginkan selama apa bisa semalaman cukup atau 3 hari mungkin cukup nah disini biasanya saya letakan dulu di dalam pot saya letakkan aja berikut softwarenya juga tidak cukup tujuannya apa nah biar si anggrek ini beradaptasi terlebih dahulu terhadap lingkungan atau suhu di tempat yang baru agar dia tidak kaget oke untuk ulasan mengenai bagaimana cara melanamnya nanti kita akan ulas di video berikutnya ya bagaimana cara melanam anggrek bulan agar tidak mudah pusuk atau layu atau awet seperti apa terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe like share video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video video terbaru dari channel ini sampai jumpa di video selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax